Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melalui tentang contoh kasus yang tadi sudah dikatakan Tadi kita sudah melakukan transaksi pembelian dan penjualan menggunakan alat jualan Selanjutnya jika wabarakatuh sekalian kita belum menunjukkan Ada transaksi yang tiga Ini sama-sama jadi mengeluarkan transaksi yang Tata-tata ini Cuma kebedanya ini cash unang Nah sebenarnya kalau transaksi yang cash Kalau misalnya protoko samsung toko atau supplier yang kita tidak tanggungkan Dan kita beli cash Itu tidak harus dikatakan di pemasok Karena kan tidak ada penganggap, tidak ada penganggap, tidak ada penganggap Tentang misalnya untuk transaksi yang tiga ini Bisa saja kita transaksikan seperti berikut Oh bentar ya, tadi Anggapnya komputernya ada di frisnya, hilang Nah kalau misalnya hilang, tapi kan datanya dia tidak hilang Datanya dia tidak hilang Itu silahkan diinsal lagi alat jirunya, lalu di ini pak Diubah lokasi dan habis Sudah diinsal apa diinan? Tentang misalnya ada diinsal ya? Masih mau diinsal Oh masih mau diinsal Nanti kalau diinsal bisa dibuka Jadi kalau misalnya tadi ada beberapa komputernya ada di frisnya Ada di frisnya, ada di jual setelah diinsal Jadi setelah diinsal, tanpa yang ada apa lagi Jangan membuat data baru, bukan membuat data baru Jangan membuat data baru, bukan dari awal Tapi pilih ubah lokasi Nah ubah lokasi ini bisa beratnya di bagi-bagi Nah kita nanti tinggal bisa pilih operasinya yang mana yang mau diinsal Jadi saya namanya pilih ini Pilih ini, langsung bukan Nanti langsung bukan data baru yang tadi Jadi tidak berubah Oke, sekarang saya lanjutkan Tentang misalnya sama aja Jadi sama pembeliannya, cuma bedanya Ini tunai Kalau tunai, pada saat pembelian Tidak usah ada bergabung masuk, ada lokak Ini barangnya adalah tepung terigu Tepung terigu di menu persetiaan belum ada Maka kita daftarkan Kita daftarkan barang sama aja kayak tadi Isi baru Nah disini ada kompil akhir Jadi pada saat kita membuat kompil barang Biasanya kita ingat-ingat akhir Nomor berapa, kalau sudah ada Nomor akhirnya Kita juga Tambahkan akhirnya Terigu ya Terigu ya Oke, sama seperti tadi Jadi Persetiaan hukum ini sebenarnya Bisa bermacam-macam Jadi kalau misalnya Kita ingin memisah, bisa Misalnya ada persediaan sebagu sendiri Ada persediaan sebagu sendiri Ada persediaan sebagu sendiri Sama seperti yang tadi saya bilang Ada persediaan misalnya Stok minyak goreng Bisa Misalnya kita Kita jadi supplier utamanya Minyak goreng Atau korasinya Sedangkan Setelah kita jadi suppliernya goreng Kita juga Sedang-terang Misalnya Belawang Dan Belawang yang lain Jadi kan Stok Minyak yang utamanya Mereka harusnya anis Jadi Mesti ada Biar nanti kalau kita lihat Di mana Saat langsung Melihatkan stoknya Itu juga bisa Oke Hukum terigu Pertiwanya Berapa? Biasanya Berapa? 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 Kemudian Berapa? 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 Minimum Bukan 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 Ini hanya normal, jadi punya aja gak kalah Lalu memperlukan Setelah simpan Kita lihat di persekiaan Atau besar barang Kita punya gula pasir 200 kg Ribunya ke bawah Gula pasirnya 500 Terus kita coba 300 300 200 Kalau misalnya kita pilih lalu Gula pasir ini kalau bisa 200 Terus kita coba Gula pasir itu tidak berbegit Gula pasir itu tidak berbegit Nah ini namanya Kartu barang Nah ini ada Stock awal Terus tanggal Sekian masuk 500 Terus Keterakannya ini Jamnya sekian Ada janya Lalu ada janya Sekian keluar sekian Keterakannya apa Jamnya sekian Jadi Keterakannya Itu benar-benar Betul Jadi Biasanya Banyak orang Keterakannya Barang itu Grafta Setelah dihitung fisiknya Grafta Nah itu Kalau kita menggunakan Sistem Kita bisa tahu Misalnya Kita akan Ceknya secara Pertama Pertama Keterakannya Kalau kita tidak Sistem Keterakannya Mungkin Perlu Sistem Kalau kita tidak Kalau kita tidak Banyak selisih Jadi Jadi Misalnya Mengurus Apa Kenapa Ngecek Hanya Sistem Dari Sering Barang Sistem Sepuluh Kalau Sepuluh Sistem 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 Kalau Dari Sistem Ternyata Dari 5 Dari Dari Tadi Ada masalah Apakah Barang itu Gila Atau Barang itu Jadi Kalau Rahasianya Berapa Kasih Togol Bahaya Ini Dakar Pakai bagaian Kasih Masih Masih Ketua Barang itu Kemudian Ini Misalnya Di Ada Down Down Beres Dan Rho Rho Sentes nanti harus 10.000 gak usah pake otak langsung aja di cancel barangnya berupa barangnya masuk nah kamu nanti pake otak cancel itu ada peratannya nah itu nanti kasihnya gak tau jadi nanti pengurus sudah melihat hari ini cancel itu berapa-apa beberapa lain kita gimana kita bersepalanya itu cash tau seperti itu terus dia sebenernya gak mau tapi dia nyoba nyoba ya beli slingsi itu slingsi antara penjualan dan itu di cek ada yang cancel gak kebetulan slingsinya dicocokkan jamnya cancel dengan sisi TV taruhan jadi jadi kalo cash itu itu bahkan-bahkan bahkan 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 pikirkan itu bisa di cegah nah kita buka tuh banyak koskul luar kita cegah itu sekilas itu oke selanjutnya misalnya kita mau melakukan pembelian ribu karena kita 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 memasuknya boleh dipilih pemasuk cash ada pemasuk cash ternyata kita masuk aja pilih cash ternyata pilih yang lainnya pilih pilihnya teribu sebenarnya kalau bagannya banyak kita gak usahin pilih 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 jadi kita klik aja tertutup jadi kita gak mungkin pilih kalau misalnya ini barang kita punya memakai perut pada saat kolonya seperti ini kita tinggal tembak aja ikh, langsung terpilih sesuai dengan perubasan kita beli terlalu 300 kg 300 kg 1.800.000 pembayar itu naik maka jumlah pembayarannya kita isi penuh enter pembayaran jumlahnya 1.800.000 bayar 0 sisanya 0 maksud kita simpan 2.800.000 terima kasih Terima kasih. 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 Jadi silahkan bapak itu lihat di menu lain-lain reminder Di bawahnya mungkin masih ada apa ada reminder Menu lain-lain reminder Nah, misalkan ini di hutan, hutan yang harus dibayar Nah tidak ada hutan yang dibayar Jadi hari ini tidak ada hutan yang harus dibayar Misalnya tabelannya berarti besok tampilkan ini Kalau besok buka, tidak kosong Nah, adanya tabel juga tampilkan Nah, ada, muncul hutan Nah, itu muncul, fungsinya reminder disitu Kemudian, pihutan Nah, kita tinggal pihutan yang harus dibayarnya Nah, muncul yang nanti kita jual Karena kita lagi salah maksudnya Nah, dari sini kita bisa edit jatuh tempo-nya Dipilih, kita edit jatuh tempo-nya Karena juga kalau ada hutan atau pihutan yang orang-nya Orang atau hutan-nya yang minta pekanjangan Minta schedule Kalau ada di bawah sekoyok Edit jatuh tempo dan jantinya bisa Jadi total Jadi jatuh tempo dibanding tanggal 7 Ini bisa Update Update Apakah pembelian hutan atau hutan harus kecek pertanggal Tidak ada laporannya yang harus saya Jadi ada menu Silahkan lihat di sini Menu Daftar laporan Daftar laporan Nah, ini ada kelopok tangan kaya ini Ini muncul Jika kita punya hutan Ke beberapa supplier Muncul semua di sini Kembali Jadi Kerinciannya hutan Jadi di terasa itu ada hutan peserta sekian Kerinciannya Terus ada di sini Terus ada di sini Terus juga Jadi Jadi Soalnya ada transisi penjualan dan pembelian Aku masih jaga juga pencakup hutan Dan Hutan Itu Kenapa Pertama Kata Pertama Pertama Ya Kalau pengelenggian program itu Yang penting Cara pengoperasionalkannya Benar Laporannya Buat semua Tapi Kalau cara pengoperasionalkannya Salah Salah semua Di sebelah Lapurannya Salah Secara Kalau kita memakai kesalahan bagaimana dengan program? Kalau armi yuk, transaksi tidak bisa dihapus Jadi kalau salah, transaksi tutup saja Solusinya bagaimana? Kalau kita memakai kesalahan, kuncinya adalah Kita lakukan lagi transaksi yang sama, tapi komunitasnya minus Contohnya, kita lagi membeli 300 kg kesel Kita mau mengkoreksi itu, salah Kita mau mengurus 300 kg, tidak bulu, jangan di simpan Jangan dikoreksikan 270 untuk perakannya Sebenarnya kan sama saja, tapi nanti kalau di audit tidak sama Ini sama antara stok yang ada dan laporan yang di komputer Jadi, dilakukan transaksi pembelian jumlahnya minus 30 Nah, ini bayarnya juga minus sekian Jadi, nanti kasnya balik, stoknya balik Kita lakukan lagi transaksi yang tidak diberkalkan Jadi, buat nanti, ya, karena dimengar Transaksi yang ini untuk membalikkan posisi semula Kemudian, kita lakukan lagi Intinya dimana? Nah, kita akan menggunakan istilahnya di jumlah kolik Ini jumlah kolik Ini jumlah kolik Jadi, minus Ini contoh ya? Eh, contoh ya? Oke Misalnya transaksi sumarnya Ini Ini Pembelian ATK Nah, ini Kalau ATK itu sebenarnya Ini salah ini Apa? Eee... Perugasannya Sebenarnya salah Sebenarnya kalau ATK bukan lewat pembelian Kecuali kita memang kuku ATK Tapi kalau ATK itu kuku-kuku Kepatungan kita sendiri Berarti itu masuk Biaya Misalnya Kasih keluar Tadi ada ATK Biaya ATK Rp150.000 Oke Ada biaya ATK Rp125.000 Rp125.000 Misalnya di karir Ketanganannya Oh Nah Kalau biaya Berupa Kikualnya Eee... Kasih keluar Waktunya kita suramkan Nah Ketanganannya Beli ATK Beli ATK Beli ATK Pergilannya kita pilih Biaya ATK Biaya ATK Biaya ATK Oh Ternyata biaya ATK Belum ada Nah Jadi Kita Dari Perkiranya Biaya ATK Belum ada Bagaimana Biaya ATK Kita mengingat segini Jadi Kalau pakai program Jangan kuatir Kalau misalkan Laluan kebangan Antara Ibu satu Dan ibu yang lain Bagaimana Bagaimana Ibu yang lain Tidak Karena Masa-masa operasi Punya akun Seorang diri Di program Kita juga Sebelum menjalankan Kita perlu Setnya akun atau perkiraannya Silahkan Dibukai Di menu Operasional Jurnal Menu Operasional Jurnal lalu daftar perkiraan nah disini muncul daftar perkiraannya ada aktifah kalau sekarang ini punya aset aset ada apa hutang ada ekonitas modal, modal pendapatan WP dan kita berpindah dulu ke biaya tadi yang belum ada adalah biaya ATK atau biaya alatulis kantor bagaimana kita mengapakan kita lihat saja nomor yang akhir nomor yang akhir 06.1902 maka kita mau mengapakan akun baru 06.1903 biaya biaya ada di bawahnya biaya existasi yang lebih baik biaya existasi yang lebih baik biaya existasi yang lebih baik kita tinggal isi bahan grupnya kita ganti ke biaya nomornya kita isi 1903 Perkiranya disini biaya ATK Nomor perkenaan konsolidasi ini Sementara tidak akan disi Ini Kalau ini konsolid tidak apa-apa Di strip juga Boleh Strip juga Jadi dipilih grupnya dulu Kalau dibilih aktifal Nomor perkenaan otomatis Kepalanya 01 Kalau grupnya dibilih kondal Kepalanya otomatis 03 Kalau grupnya dibilih biaya Kepalanya otomatis 0 Kalau grupnya Kalau grupnya dari luar duit Bisa sampai kepalanya 8 Atau 9 Tapi saya kira sama saja Jadi sudah cukup menge-cover Biasanya ada pendapatan lain-lain Itu dibuat kepala sendiri Biaya yang lain Bagi malah Ada nomor perkenaan Kenapa perkenaan Karena perkiraan konsolidasi itu Misalnya Program ini bisa digunakan untuk konsolidasi Jadi misalnya Bu ini toko Kita punya adik toko bangunan Koperasinya punya judit toko sepalayan Koperasinya lagi punya judit Apa? Distriktor Apa? Perusahaan yang lain Kemasan Kemasan Nah Masing-masing ingin meraca Diambil tahu Kita ingin Konsolidasi Itu bisa Tinggal Bikin dantapis baru Kita tarik Meraca Dari Pusaha yang pertama Kita tarik Meraca Rizal 2 Kita tarik Rizal 3 Dan perkiraan konsolidasi ini Di sini Di sini ada kas Kasnya semua orang Nomornya 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 Berapa? Itu Punya dimasukkan Di sini Itu fungsinya Seperti ini Tapi kalau kita tidak pakai konsolidasi Itu tidak bisa diisi Kita simpan aja dulu Sehingga Biaya Bertambahkan Biaya UTK Tadi 'll belum ada biaya UTK Secara biaya UTK Oke Sekarang kita Terim بتern TOMORS金ya Jadi Amer Kas Beans Untuk Menurut CSB Maka kita Verasikan Biaya UTK Tanahnya Yang kedai si Lo Nah nomor pergerakannya Kita pilih Seharusnya 125 ribu Tapi ini saya saapkan Isinya 25 ribu Kalau belum muncul Biasanya tadi belum berjalan Ini tidak sangat baik Di data pergayaan Penyakitannya harus di Penyakitannya Jadi detail SB subgroup atau grup Nah ini dia Ini harus di Kalau bergaya Silahkan di tombol Biaya game Ini buat yang saya Oke Masih keluar Beli ADK Enter Ada biaya ADK Nah kalau bener 125 ribu Misalnya ini saya saap Sekarang yang kemakannya Ke tombol lock satu lagi Dari 1 juta 250 Sudah yang sifat Nah bagaimana koreksinya Kan seperti itu ya Bahkan koreksinya adalah Kita transaksikan Hal yang sama Tapi nominalnya minus Kalau ini Transaksi baru Kas keluar Nah tadi Kas keluar Kas sama ini sudah kas keluar Refereksinya String aja Peterangannya yang koreksi Biaya ADK Biarnya gitu Perkiraannya sama Dipilih Biaya ADK Cuman jubangnya Minus Satu juta 250 ribu Nah ini koreksinya Disimpan Disimpan Lalu kita koreksi Baru lagi Masih keluar Keterangannya Keterangannya Biaya ADK Kita pilih Biaya ADK 125 ribu Klik simpan Kalau mau lihat Rekamannya Yang enak Relasi di korek Kita lihat Laluan Untuk kas Kita pilih Belumnya Buku kasnya Buku kasnya Buku kasnya Lalu Kita bisa melihatnya Lewat menu Daftar laporan Buku kasnya Buku kasnya Buku kas Buku kasnya Buku kasnya Sudah Buku kasnya Buku kasnya Buku kasnya Laporan Buku kasnya Di tiap perkiraan Ada Laporan Buku kasnya Di tiap perkiraan Tampilkan Nah Nomor perkiraan itu Kita pilih kas Nomor perkiraan Nomor perkiraan Kita pilih kas Kas yang atas Kas yang atas Kas yang atas Lalu kita Oke Nah itu Kita pilih Berkas Biasanya dia salah Nah ini koreksinya Ini gaya 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 Kalau kita pilih Kalau kita pilih Awalnya Laporan Perjualan Print Yang lainnya Masih pakai Pencaratan Contohnya Kas Kemudian Laporan Laporan Kas ini Print Sudah Program Jadi ini Tiap song Print Sudah valid Tidak Distectal Sama Tidak Dibadak Dan Dibadak Sepasa Bikin Api Amin Dibadak Percat Saya Stare Ini Fi Kemudian Kalau Itu Penghubungan Sebuah Warna Anggota Can Berkata Barna 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 Jadi dalam tahun waktu setahun itu berapa uang bandanya, silahkan lihat di menu penjualan, laporan penjualan ini, tetap dikata laporan, silahkan di pilih di penjualan Kemudian pikiran yang paling bawah, penjualan perkeluan Penjualan perkeluan Kalau kita ambilkan, nah ini ada kulu panggungnya Misalnya kita ingin tahu dari, misalnya ini sudah uang bandanya waktu setahun Pasal penjualan dari tanggal 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2013 Nanti langsung kita panggung segi reka uang program Masih kasih koran itu belanjanya berapa? Sampai belanjanya Peranggota, sudah berapa kali belanjanya Tentangnya berapa Termasuk Yang masih ketukar berapa Jadi kalau kita sudah naik Bukanlah ini tidak penyentang Tapi kalau yang harus ini Penyentang Peranggota, sekarang ini Melalui Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton